Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya Leni Agustin Di video kali ini sesuai dengan janji saya Saya akan menceritakan jalur-jalur apa saja kah Yang membuat saya gagal sebanyak 9 kali Nah jadi di video-video sebelumnya Saya itu telah menceritakan bahwa kemarin di tahun 2019 itu Saya mendaftar sebanyak 9 kali guys Dan 6 kali gagal Hanya 3 kali lolos Oke disini saya akan menceritakan yang sejujur-jujurnya pengalaman saya kemarin Oke langsung saja ini dia videonya Intro Intro Oke guys Jadi disini saya akan menceritakan pengalaman perjuangan saya kemarin mendapatkan kampus Dengan prodi atau jurusan matematika Nah jadi prinsip saya disini Saya tidak mau kuliah kalau bukan jurusan matematika guys Itu sangat aneh ya Kelihatan atau kedengaran bagi teman-teman yang lain Tapi itu memang tujuan saya Saya harus kuliah dengan jurusan matematika Nah jadi saya tidak mau kalau saya lolos tapi bukan jurusan matematika Maka dari itu kemarin saya mendaftar sebanyak 9 kali Tapi saya gagal 6 kali guys Jadi buat teman-teman yang baru gagal 2 kali SNMPTN dengan span PTKIN Jangan pernah memputus asa guys Bayangkan saya 6 kali Pertama gagal Kedua gagal Tiga gagal Empat gagal Lima gagal Yang keenam Alhamdulillah sudah lolos Tujuh lolos Delapan lolos Dan pendaftaran sembilan Terakhir masih gagal Nah jadi disini Semoga bisa memotivasi kalian Untuk bangkit semangat lagi ketika kalian ditolak SNMPTN dan span PTKIN Sekali lagi saya tekankan Kalian tidak Kalian bukannya tidak lolos ya Tapi kalian belum lolos Oke Yang pertama Jalur yang pertama saya daftar Kalian pasti tau lah jalur apa yang pertama Yaitu SNMPTN Disitu saya juga gagal loh guys Disitu juga saya mendapatkan hasil Mohon maaf kalian Eh kalian Mohon maaf Anda tidak diterima di SNMPTN Silahkan kalian coba di SBMPTN Wow Itu sangat Ape Menusuk Apa ya bahasa Lebainya tuh sakit Sakit banget Lebain gak sih Pokoknya itu sakit ya guys Sebenarnya Kemarin itu Saya sih tidak baca Kata-katanya apa Tapi saya sudah melihat kejauhan Wah Warna merah guys Merah berarti gagal dong Kalau hijau Pasti lolos Merah gagal ya kan Kalau sudah lihat warna merah Oke Aku gagal Disitu sangat Terpuruk Sangat apa ya Karena itu baru jalur pertama Jalur pertama Dan gagal Jadi itu pasti sangat sakit ya Kemudian Di jalur kedua Itu Span PTKIN Sama seperti kalian Di kesempatan kedua juga Span PTKIN Disini Saya juga mendapatkan Hasil Maaf Anda tidak diterima Span PTKIN Itu juga Saya gagal guys Di Span PTKIN Jujur Disini SNMPTN Dan Span PTKIN Saya Memilih jurusan Matematika Semua ya Dan itu Saya gagal guys Jadi sudah Dua kali gagal Dan kemudian Jalur yang ketiga Yang saya ikuti Yaitu PMDK Nah ini Saya ambil Politeknik Negeri Ujung Pandang Nah disini Saya memilih Jurusan AP Disini itu Tidak ada jurusan Pendidikan Matematika Nah jadi Disini Saya mengambil Jurusan Akuntansi Karena itu juga Berhubungan Dengan Hitung-hitungan Dan setelah Keluar hasilnya Hasilnya itu Sama lagi guys Maaf Anda tidak diterima Jadi itu Sudah ketiga Kalinya Kata maaf Kata maaf Iyalah Saya maafkan Saya maafkan Karena tidak diterima Dan itu Sudah Jalur ketiga Saya gagal lagi Disitu Jujur Saya sudah AP Saya sudah Merafah iri Sama teman-teman Karena teman-teman Yang lain Sudah sibuk Mengurus Berkasnya Untuk masuk ke Kampus Tujuan mereka Kampus yang mereka Inginkan Sementara saya Masih Berjuang Untuk mendapatkan Kampus Dengan jurusan Matematika Buat teman-teman Saya Yang menonton video ini Kalian pasti tahu Bagaimana Dulu saya Ketika Ditolak Sebanyak 6 kali Oke lanjut Guys Di jalur yang keempat Yaitu SBMPTN Nah Disini Menurut teman-teman Lebih sakit Mana SNMPTN Ditolak SNMPTN Atau Ditolak SBMPTN Kalian pasti Belum bisa menjawabkan Nah Kalian belum SBMPTN Tapi Disini SBMPTN Saya juga Ditolak Guys Saya juga Mengambil Jurusan Matematika Lagi-lagi Saya Ditolak Maaf Anda Tidak Lolos SBMPTN Wow Disini Saya Sudah Jelur keempat Saya Sudah Gagal Empat Kali Disini Saya Sudah Mulai AT Kayaknya Saya Berpikiran Kayaknya Sudah Tidak Ada Kampus Yang Menerima Saya Kayaknya Saya Harus Apa Ya Pokoknya Sudah Terlalu Down Karena Empat Kali Gagal Sementara Teman-teman Sudah Dapat Kampus Yang Dia Inginkan Sudah Sibuk Mempersiapkan Berkas Untuk Kiliah Sementara Saya Masih Mendaftar Kesana Kesini Kesana Kesini Untuk Mencari Kampus Yang Ingin Menerima Saya Oke Lanjut Jalur Yang Kelima Disini Saya Mendaftar UMPN Ujian Masuk Politeknik Negeri Nah Jadi Disini Saya Dites Setelah PMDK PMDK Itu Jalur Undangan Untuk Politeknik Negeri Saya Gagal Di Jalur Ketiga Tadi Nah Sekarang Saya Coba Lagi Untuk Jalur Tes Yang Namanya UMPN Dan Ternyata Hasilnya Mohon maaf Lagi Guys Saya Tidak Diterima Jadi Jadi Disini Sudah Jalur Yang Kelima Saya Gagal Aduh Jalur Undangan Gagal Jalur Dites Gagal Entahlah Guys Pokoknya Disini Sudah Lima Kali Gagal Tapi Disini HP Pokoknya Kalian bisa Mengertilah Lima Kali Ditolok Bagaimana Coba Kalian Jawab Di Kolom Komentar Lima Kali Ditolok Bagaimana Rasanya Enak Kemudian Pendaftaran Yang Keenam Politeknik Kesehatan Saya Nembaknya Politeknik Kesehatan Di Makassar Juga Disini Saya Mengambil Jurusan Kesehatan Lingkungan Sebenarnya Disini Saya Tidak Terlalu AP Tidak Terlalu Untuk Bagaimana Mendaftar Karena Disini Tidak Ada Jurusan Pendidikan Matematika Karena Sesuai Dengan Kampus Kesehatan Jadi Disini Cuma Yang Berbau Kesehatan Dan Saya Iseng Mendaftar Kesehatan Lingkungan Jadi Ini Iseng Iseng Saja Mendaftar Oke Santai Saja Tes Sampai Saja Dan Ketika Pengumumannya Keluar Alhamdulillah Saya Diterima Guys Disini Jurusan Kesehatan Lingkungan Nah Jadi Disini Antara Apa Saya Antara Alhamdulillah Diterima Tapi Bukan Jurusan Yang Saya Inginkan Nah Jadi Ini Sudah Menjadi 50% Oke 50% Bukan Jurusan Yang Saya Inginkan Jadi Saya Berpikir Bagaimana Saya Kedepannya Menjalani Jurusan Kesehatan Hukuman Tapi Saya Tidak Terlalu Suka Karena Saya Memang Ingin Di Jurusan Matematika Jadi Di jalur Keenam Ini Saya Lolos Guys Dan Yang Ketujuh UMPTKIN Nah Ini Adalah Inti Dari Video Ini Alhamdulillah UMPTKIN 2019 Saya Diterima Di IIN Pare-pare Jurusan Pendidikan Matematika Nah Jadi Disini Sudah Mentok Pasti Saya Disini Kuliah Kenapa Karena Cuma Kampus Ini Yang Mau Menerima Saya Dengan Jurusan Matematika Jadi Pasti Ini Pasti Pasti Saya Nanti Tempatnya Disini Karena Cuma Kampus Ini Yang Menerima Saya Dengan Matematika Next Jalur Yang Kedelapan Saya Mendaftar Di Universitas Telkom Bandung Alhamdulillah Saya Juga Lolos Di Jurusan Teknik Informatika Nah Tapi Disini Saya Ada Kendala Soal Biaya Karena Itu Berapa Berapa Juta Terlalu Mahal Bagi Saya Sekitar 80 Juta Untuk Biaya Pembangunan Dan Biaya Persemesternya Berapa Terlalu Mahal Juga Bagi Saya Dan Itu Membuat Saya Berpikir 2000 Kali Guys Bukan Berpikir Dua Kali Berpikir 2000 Kali Selain Biayanya Mahal Juga Saya Tidak Bisa Terlalu Jauh Dari Orang Tua Bandung Ke Sulawesi Selatan Terlalu Jauh Bagi Saya Nanti Pulang Pulang Ke rumah Itu Bagaimana Jadi Terlalu Jauh Jadi Disini Saya Berpikir Dua Kali Kemudian Yang Ketiga Jalur Jalur Yang Kesembilan Maksudnya Yaitu Stis Sekolah Tinggi Ilmu Statistika Nah Jadi Ini Kedinasan Ini Setara Dengan STAN Atau IPDN Kedinasan Disini Stis Saya Lolos Alhamdulillah Tapi Cuma Tahap Pertama Tahap Keduanya Gagal Guys Setidaknya Saya Pernah Lolos Di Kedinasan Walaupun Cuma Tahap Pertama Nah Oke Jadi Kesembilan Jalur Yang Saya Sebutkan Tadi Saya Cuma Lolos Di Tiga Jalur Yaitu UMPTKIN Di Iaian Pare-Pare Jurusan Matematika Yang Kedua Politekes Makassar Jurusan Kesehatan Lingkungan Dan Universitas Telkom Bandung Jurusan Teknik Informatika Nah Disini Saya Sudah Mulai Berpikir Yang Manakah Saya Lanjutkan Yang Manakah Saya Mendokter Ulang Disini Saya Berpikir Untuk Universitas Telkom Bandung Saya Berat Di Biayanya Kemudian Di Politekes Makassar Saya Berat Di Jurusannya Dan Mau Tidak Mau Saya Harus Mengambil UMPTKIN Di Iaian Pare-Pare Nah Jadi Itulah Sejarahnya Saya Kuliah Di Iaian Pare-Pare Jurusan Matematika Dengan Melalui Tahap 9 Jalur Dan 6 Kali Gagal Atau Terjatuh Jadi Buat Teman-teman Yang Baru Jatuh 2 Atau 3 Kali Jangan Pernah Menyerah Karena Jujur Masih Banyak Jalan Yang Lain Masih Banyak Kampus Yang Menerima Kalian Kalau Ada Kampus Yang Tidak Menerima Kalian Buktikan Buktikan Bahwa Kamu Memang Pantas Diterima Walaupun Bukan Kampus Di Senah Oke Guys Jadi Itulah Perjalanan Saya Bukan Perjalanan Sih Perjuangan Saya Tahun Kemarin Tahun 2019 Untuk Mendapatkan Jurusan Matematika Ya Segitu Dulu Video Kali Ini Jadi Video Kali Ini Semoga Kalian Bisa Mengambil Hikmah Dari Perjuangan Saya Untuk Mendapatkan Kampus Yang Memang Sesuai Dengan Jurusan Yang Yang Saya Inginkan Yaitu Matematika Memang Kedengaran Aneh Sih Bagi Kalian Tapi Itu Bagi Saya Sesuatu Yang Ape Pokoknya Begitulah Guys Jadi Buat Teman Teman Sudah Bisa Mengambil Kesimpulan Atau Mengambil Hikmah Pembelajaran Dari Video Ini Jangan Pernah Menyerah Ketika Ada Kampus Yang Menolak Kalian Buktikan Bahwa Kalian Memang Pantas Kuliah Saat Ini Jadi Saran Saya Harus Semangat Untuk Mendapatkan Kampus Idaman Kalian Oke Jadi Kalian Boleh Komentar Di bawah Kata-kata Atau Motivasi Apa Untuk Menyemangati Diri Kalian Sendiri Yang Pernah Ditolak Oleh Kampus Oke Jangan Lupa Untuk Subscribe Channel Ini Dan Like Juga Pastinya Dan Jangan Lupa Juga Untuk Follow Instagram Saya Leni Agustin 10 Oke Sekian Dari Video Ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh